Selamat berjumpa pada kuliah kali ini, kuliah pengantar genetika. Dan pada hari ini kita akan membicarakan beberapa subtopik. Pertama, genetika Mendel. Kita akan melihat apa hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Kemudian kita akan membicarakan masalah materi genetik. Kemudian biologi DNA. Kemudian kita juga secara singkat akan membicarakan genetika monokuler. Mutasi gen dan evolusi. Kalau kita mulai dari pengertian genetik itu sendiri, apa itu genetik? Desain genetik itu adalah desain tipik of study of heredity. Jadi jabang biologi yang menerangkan sifat turun-temurut. Dan mempelajari tentang bagaimana perwarisan sifat dari tetua atau filial dalam hal ini, parental, ke filial atau turunannya. Nah, coba kita lebih jauh lagi tentang penelitian genetika. Jadi genetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perwarisan sifat. Sifat itu hereditas atau heredity. Kemudian pengertian seluruhnya bahwa ilmu genetika mulai berkembang dari teori hasil penelitian Mendel. Jadi Mendel ini seorang ahli matematika yang mengamati proses penurunan dari suatu sifat, dari suatu tetua sampai ke turunannya. Dan Mendel mengambil kesimpulan dari penelitiannya bahwa sifat-sifat dapat diturunkan dari generasi ke generasi melalui satu faktor. Dan unik faktornya terakhir ditemukan adalah gen. Nah, kalau kita lihat lebih jauh sejarah perkembangan genetika. Jadi ini adalah grafik perkembangan bioteknologi sejalan dengan pertemuan, penemuan, penemuan yang dilakukan oleh pada ahli. Kita lihat pada 1866 ini adalah Mendel menemukan penurunan dan pada saat itu dia, Mendel tidak tahu bahwa penurunan sifat itu adalah diakibatkan adalah gen. Dan kelak gen itu ternyata DNA. Jadi sejarahnya begini bahwa proses penggunaan genetik ini sebenarnya sudah ada sejak manusia ada. Jadi dulu bangsa Babylonia 6.000 tahun lalu telah menyusun silsilah kuda, ini untuk kuda, untuk memperbaiki keturunannya. Jadi bagaimana kuda yang unggul itu menjadi tetua dan dia akan menghasilkan satu kuda yang unggul juga. Kemudian Mendel ini mengamati proses penurunannya itu. Nah, penurunan sifat yang disampaikan Mendel ini membawa dia menjadi bapak genetika. Namun karya Mendel itu dipublikasikan pada tahun 1858 di negaranya tidak mendapat tanggapan sampai pada tahun 2014 itu kita temukan ternyata penurunan sifat itu dikendalikan oleh, dibawa oleh molekul asam negat yang kita kenal dengan DNA. Nah, coba kita lihat proses penggembangannya bahwa pada tahun 1866 ini Mendel menemukan fenomena proses penurunan sifat. Ini dia berguna pada kacaan kapri ya, di mana sifat itu bisa diturunkan, bisa besegregasi pada turunan-turunannya. Nah, yang menembawa sifat itu Mendel belum menyebut salah spesifik gen. Tapi Morgan pada tahun 1914 menemukan bahwa gen yang menjadi unit terkecil dari suatu genetik. Dan ini baru dibuka lagi penelitian Mendel dan ternyata yang membawa sifat dari tetua itu disebut dengan gen. Nah, kemudian pada tahun selanjutnya, gen itu apa? Kemudian ditemukanlah ternyata gen itu adalah molekul DNA yang terdapat dalam sel. Kemudian pada tahun 1953, ini sudah hampir 100 tahun setelah Mendel. Kemudian ada Watson and Crick, jadi ini adalah dari Cambridge University. Itu ternyata menemukan struktur DNA. Untuk itu dia dapat hadiah Nobel untuk itu. Kemudian sejalan dengan pertemuan, penemuan-penemuan karakter DNA, maka terjadi perkembangan bioteknologi yang semakin lama, semakin tinggi. Jadi, lihat bahwa garis merah itu adalah laju perkembangan bioteknologi yang dipasilitasi oleh penemuan. Jadi, Mendel, kemudian ada orang yang ditemukan gen adalah DNA, kemudian struktur DNA. Dan ini adalah satu perkembangan lanjut sampai berkembangnya genetika molekuler sampai saat ini. Nah, kalau kita kembali kepada perkembangan Mendel. Jadi, Mendel ini adalah menemukan bahwa ada tanaman yang bunga putih dan bunga purple, purple ini ungu. Kemudian kalau disilangkan putihnya dengan serbuk sari, maka dia akan, semua tanaman akan berbentuk purple. Artinya, pada turunan pertama semua berbentuk purple. Ini apa artinya? Bahwa ternyata sifat ungu bisa menutupi sifat putih dari tetua. Ya tidak. Jadi, artinya bahwa perkawinan tanaman ungu dan putih ini tidak seperti mengaduk sehingga terjadi warna antara. Tapi, tidak justru dia akan menghasilkan ini. Dan ini selanjutnya nanti akan ditemukan ada yang dominan, ada resesif dari sini. Seberapa yang dominan itu akan menutupi karakter resesif. Nah, ini adalah foto Mendel, disebut di sini lahir 1822 dan merupakan ilmuwan yang menemukan prinsip bahwa perwaisan sifat mengikuti pola-pola tertentu yang disebut dengan pola hideritas. Ia juga menjadi orang pertama yang meletakkan bidang matematika dalam genetika karena peran Mendel dalam dunia genetika sangat besar sehingga dia disebut dengan pola. Nah, kemudian apa hukum Mendel pertama? Jadi, hukum pertama adalah disebut juga hukum segregasi, bebas. Ini karena pada hukum ini, gen di dalam alel, kita akan lebih jelas alel, mengalami pemisihan segregasi secara bebas pada gemet. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini gambar A ini adalah, A besar, Acil ini adalah alel. Jadi, dua kromosom yang sama, dia mengandung dua gen yang satu A besar, ini lambang dari dominan, kemudian A kecil ini yang resesi. Nah, dalam gametnya dia akan membelah secara meiosis, akan menghasilkan gamet yang hanya memiliki A besar saja dan gamet yang memiliki A kecil. Artinya, terjadi pemisahan dua alel ini dalam gamet. Nah, ini juga saya akan menjelaskan atau beda antara meiosis dan mitosis. Jadi, kalau meiosis itu terjadi reduksi jumlah kromosom menjadi 50% dalam gamet. Jadi, meiosis itu adalah proses pembelahan sel untuk memutus sel gamet. Nah, fenomena tersebut juga terjadi pada yang di alel, di hibrit ini juga. Ini ada dua kromosom, maka dalam sel gametnya dibagi empat, karena masing-masing akan berpasangan bebas, dan ini adalah salah satu hukum segregasi dari Mendel. Nah, ini kembali ke ini, tadi pertanyaan sebelumnya, bahwa ini adalah generasi pertama, ini adalah dua tanaman yang bunganya purple dengan ungu dengan ini, kemudian pada S1, semua bunganya akan berbunga ungu. Artinya apa? Bahwa game pembawa sifat parpen itu deminan dari, dan biasanya yang deminan itu disimbolkan dengan lebih besar, dan yang resesif itu buruk. Nah, pada F1. Nah, kamu kemudian pada F2. F2 akan terjadi segregasi, sehingga turunannya akan menjadi 3 berbanding 1. Nanti kemana proses 3 berbanding 1, nanti kita akan tunjukkan dalam slide berikut. Nah, cuma perhatikan ini hampir sama, ya, jadi kombinasi segregasi, ini jadi kalau dia, ini hampir sama dengan yang tadi, jadi ini apabila kita silangkan pertama, dia akan menjadi F1-nya akan semua berbunuh ungu, kemudian tanaman F1 kita minta atau kita biarkan untuk menyebut sendiri, maka dia akan menghasilkan tiga jenis penotipe. Jadi, penotipe itu kenampakan, kenampakan luar. Jadi, penotipenya tiga berwarna ungu, satu berwarna putih. Tapi genotipenya itu satu berwarna ungu, satu berwarna putih. Menotipe, kemudian U besar, U kecil, ini ada dua tipe, ya. Kenapa dia ungu? Karena U besar ini akan membawa warna. Sedangkan pada bunga putih itu, gen yang menyatu itu adalah U kecil, U kecil sehingga menjadi putih. Dan ini adalah salah sekaligus untuk menjelaskan dominasi, dominan resepsif dari ini. Jadi, dalam artinya bahwa pembawa sifat ungu ini akan dominan dan pembawa sifat putih ini adalah resepsif. Nah, coba untuk memperjelas lebih lanjut lagi. Jadi, hukum Mendel 1 ini lebih dijelaskan pada persilangan monohibrit, ya. Ini adalah karakternya T, ya. Kemudian, kalau T besar, kalau D1 menjadi satu, gametnya T besar, T1. Nah, kalau disilangkan, maka turunannya akan berpola seperti itu. Jadi, tiga berbanding satu untuk turunannya. Kemudian secara genotipul, dia akan satu, dua, satu. Jadi, kalau kita buat satu populasinya, ada satu pola, kalau diperbandingannya seperti itu. Jadi, ini adalah pola penurunan yang ditemukan oleh Mendel. Walaupun Mendel saat itu tidak tahu sebenarnya apa yang membawa dia jadi purple, apa yang menjadi putih itu, baru ditemukan setelah berapa 30 tahun dia meninggal, baru ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan selanjutnya. Nah, ini dalam bentuk slide lain, hampir sama. Jadi, kalau ini adalah kacang yang bijinya yellow, ini dominan. Dia disempulkan Y besar-Y besar, kemudian ada yang ini dan persilangan yang akan menghasilkan itu. Jadi, yellow ini adalah penotipenya, sedangkan green ini penotipenya juga. Jadi, ini kemudian kalau genotipenya, Y-Y besar ini homozygote, Y-Y kecil homozygote. Kemudian ada dua turunannya yang menjadi heterozygote. Nah, kita berlanjut dengan hukum Mendel kedua. Hukum Mendel juga disebut juga dengan hukum asortasi bebas, jadi pemisahan bebas. Hal ini disebabkan karena gen di dalam gamet mengalami penggabungan secara bebas saat pembentukan individu. Jadi, gametnya terjadi segregasi, kemudian asortasinya, arti penggabungannya juga terjadi secara acak dalam suatu proses penurunan sifat. Jadi, ada kalau lebih tadi Mendel satu, segregasi, sedangkan yang kedua ini penggabungan pembangunan. Kalau kita lihat lebih lanjut lagi tentang hukum Mendel dua, maka kita melihat bahwa ini adalah hukum Mendel dua yang biasa diamati pada persilangan di hibrid. Jadi, persilangan di hibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Tujuannya supaya bisa tahu perawisan dua sifat beda, ini selalu menghasilkan sifat anakan yang sama seperti hidupnya. Ini kita lihat bahwa ada dua tanda beda di sini, atau yang dari genotipe, yang pertama ini kacang ya, biji kacang. Ini adalah bulat kuning, homosigotnya B besar, B besar, K besar, K besar. Dan sementara gametnya menjadi B besar dan K besar. Kemudian, ini adalah kacang yang bijinya keriput, ya kisut, yang genotipenya, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Kemudian, dia akan menghasilkan gamet B kecil, K kecil. Dan B besar, K besar ini dominan, sedangkan B kecil, K kecil ada resesi. Kemudian, kita lihat bahwa pada F1, ini akan terbentuk, ini adalah B besar, K besar, ini adalah ini, waktunya genotipenya seperti itu. Kemudian, pada turunannya ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dan pada F1 ini akan menjadi tetua pada pola penurunan selanjutnya, sehingga terjadi, kalau dalam istilah persilangan, ini adalah terjadi persilangan sendiri, sehingga dua tetua ini yang berasal dari F1 yang warnanya kuning, maka akan terjadi asortasi, sifat, menjadi kalau kita lihat B besar, K besar ini ada kuning, ada sembilan, kemudian B besar, kemudian K kecil ada tiga, ini genotipenya, nah ini kuning-kuning yang lupa tipenya. Jadi, dia akan berada pada sembilan yang kuning, kemudian tiga yang hijau, kemudian tiga lagi yang kuning heterosegut, kemudian ada satu ada yang hijau, resesif. Jadi, artinya resesif itu kembali seperti tetua yang B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Artinya bahwa genotipenya dari yang satu ini adalah dikursi resesif. Nah, kalau kita lebih lanjut pengertian fenotipenya, genotipenya, jadi genotipenya yaitu bentuk luar atau karakter yang tampak pada suatu individu, kalau kita ini contoh pada manusia ya, rambut pirang, rambut lurus, mata biru dan sebagainya, itu kalau pada siapa manusia, karena sedangkan genotipenya adalah tipe gen pada DNA yang mengkodekan karakter tertentu. Biasanya kode-kode genetik itu kalau dominan kita sebut yang berbesar, dan kalau kita lihat di sini bahwa genotipenya itu pertama heterozygote dominan, jadi homozygote dominan yang B besar-besar, kemudian kalau di heterozygote itu adalah B besar, yang kecil, sedangkan yang B kecil ini homozygote resesif. Jadi kalau dia homozygote dominan, dia akan menunjukkan warna penotipenya purple ya, sedangkan pada heterozygote ini, dia yang dominan adalah purple, maka tanaman yang kedua ini adalah tanaman yang berwarna purple, tapi genotipenya heterozygote. Sebaliknya pada yang putih ini adalah homozygote resesif. artinya kalau resesif sama resesif ketemu, dia akan menampilkan penotipenya yang resesif. Nah, kalau kita lihat ini lebih lanjut penjelasan tentang penotipenya dan genotipenya, jadi tadi tiga ini purple ini, ini kita, ini kan, ini adalah gen yang akan, genotipenya berbeda, tapi penotipenya sama. sedangkan putih ini adalah yang resesif. Artinya penotipenya dari persilangan monohidrip itu dengan satu karakter itu berbanding, penotipenya berbanding tiga berbanding satu. Artinya tiga menunjukkan sifat yang dominan, kemudian satu yang resesif. Tapi, kalau kita lihat genotipenya ada tiga macam, pertatuh yang homozygote dominan, satu yang homozygote resesif, dan dua heterosigote. Nah, itu kalau perbedaan antara genotipenya dan penotipenya pada suatu tanah. Nah, bagaimana penotipenya itu terjadi? Jadi penotipenya itu, walaupun genotipenya sama, kalau dia berada pada lingkungan berbeda, maka dia akan menghasilkan penotipenya yang berbeda. Artinya, rumusnya gen ditambah lingkungan jadi penotipen. Artinya, bisa gennya sama, tapi lingkungan yang berbeda akan menghasilkan penotipenya yang berbeda. Ini adalah contoh alel. Jadi artinya dalam kromosom itu ada dua yang berpasangan, atau yang sebut dengan diploid. Artinya gen yang sama itu terletak pada dua kromosom yang berbeda. Artinya yang ini, yang selalu berpasangan. Dia baru berpisah pada saat pembentukan gamet. Nah, ini contoh. Jadi ada homozygote, ada heterozygote. Jadi homozygote ini adalah dua kromosom. Dan pada yang satu ada B besar, dan itu B besar, jadi dua-dua. Ini keduanya disebut alel ya. Jadi kemudian ada yang resesif. Kemudian kalau heterozygote, yang satunya dia akan berpasangan dengan yang resesif. Kemudian, dan ini adalah perbedaan antara heterozygote dengan homozygote pada gen tanaman. Kedapal kromosom tanaman. Nah, sekarang kita setelah kita tahu hukuman del 1 dan del 2, nah kita akan coba masuk ke masalah genetika molekuler. Jadi apa itu gen? Informasi genetik yang menentukan sifat atau karakter seorang atau suatu masyarakat ditentukan oleh DNA, atau tersimpan dalam molekul DNA. Molekul DNA yang panjang tersusun oleh puluhan ribu gen, dan setiap gen merupakan sandi genetik untuk setiap protein. Nah, protein ini bisa berarti instrutural atau bisa funsional seperti enzim, hormon, toksin, dan sebagainya. Kemudian keseluruhan informasi genetik dalam tubuh satu makhidup, yaitu disebut dengan genom. Jadi genom terdiri dari banyak kromosom. Kromosom terdiri dari banyak gen, gen disusun oleh ribuan nukleotida, dan hierarkinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat komposisi gen. Jadi gen adalah sekuen DNA yang mengkodekan satu politida atau protein, dan dalam orinsame eukaryat, gen itu terdiri dari exon. Ini adalah bagian yang mengkodekan, mengandung kodon, nanti kita kenalkan kodon itu apa. Sedangkan intron ini adalah suatu sekuen DNA yang tidak mengkodekan apa-apa. Jadi itu berbeda intron dan exon. Nah, coba lihat di sini. Ini adalah kromosom dari suatu makhidup. Ini ada bagiannya, ada sentromer, ini ada titik tempat melekatnya. Kalau dia mitosis di situ, benar-benar halus memisahkan itu di situ. Ada sentromer, ada kromatid, dan ada kromatid dan sebagainya. Kemudian, kalau kita libat diwijau bahwa kromosom ini akan terdiri dari DNA. Dan DNA itu terdiri dari satu gen. Dan gen itu, exon itu biasanya di-split atau di-inikan oleh intron. Dan intron ini dalam proses pembutuhkan mesinnya akan dibuang, karena dia tidak mengkodekan asam amino, sehingga exon menjadi satu dan akan membentuk mesin RR yang akan ditranslasi di sitoplasma. Nah, ini lebih lanjut, bentuk-bentuk kromosom dalam inti sel. Ada yang, ini adalah sentromer, ini adalah telocentric, kemudian ascocentric, kemudian submetalsentrik, karena ini tidak persis setengah ya. Kemudian metacentric, bahwa ini apa, kromosom ini dibagi adalah satu, ini yang sama gitu ya. Nah, ini bagian-bagian kromosom yang ini, jadi kromatid, itu adalah bagian ini ya. Sebelah sini juga kromatid ya, sebelah kanan. Kemudian ada telomer ini, bagian ujung. Dia ada ini, kemudian ada lengan pendek ya. Kemudian ini ada lengan panjang gitu ya. Kalau dia tidak terbagi dua pada, pada bentuk kromosom yang sentromernya tidak berada pada tengah. Jadi sentromer ini adalah bagian yang mengikat kromosom, dan pada proses mitosis di sini akan menempel benang-benang yang akan menarik masing-masing kromosom pada sudut atau bagian dari suatu sel. Nah, ini saya kira ini, ini ada A, ini metasentrik, itu di tengah ya, kemudian submetasentrik, ini jadinya sentromernya tidak, ini kemudian ada A sentrik di sini, kemudian yang D ini telosentrik, yang sudah kita lihat pada cedinya. Nah, bagaimana itu DNA itu dikemas? Jadi pengemasan DNA itu sangat rapi ya. Jadi artinya kalau bayangkan saja bahwa pada genom manusia itu hampir 3 miliar pasangan basah ya, jadi dia akan dikemas secara, dengan cara tertentu dalam inti sel. Jadi contohnya kromosom eukaryot mengandung satu helik, atau helik DNA, linear tunggal yang panjang, pada manusia biasanya memiliki 2 pangkat 8 pasang nukleutidak, bayangkan berapa miliar ya. Kemudian jika direntangkan DNA ini akan memiliki panjang sekitar 6 cm. Nah, ribuan kali lebih panjang daripada diameter nukleus. Kemudian kita lihat dia dikemas 2 rupa, jadi DNA ini dikemas pada histone ya, kemudian dikempal, kemudian dia akan menghasilkan ini secara kompak dan rapi, dalam disusun dalam kromosom. Dan kromosom ini akan ditempatkan dalam nukleus. Ini lebih, ini lagi, diuntai DNA dipintal pada suatu sel protein. Jadi histone ini adalah protein menjadi unit nukleusom. Jadi ini adalah satu pintor, ini adalah nukleusom namanya. Unikleusom disusun padat membentuk benang yang lebih padat dan terpintal menjadi lipatan-lipatan selenoid. Nah, ini berarti lapatan selenoid di sini. Kemudian lipatan selenoid tersusun padat menjadi benang kromatin. Nah, ini kalau panjang sudah tersusun ini namanya kromatin. Kemudian benang-benang kromatin disusun memadat menjadi kromatid. Nah, kromatid seperti yang kita ini jadi sudah-sudah berbentuk. Ini lengan kromatid kembar disebut yang kromosom. Jadi, ini setelah kromatin ini belum ada berbentuk seperti ini. Seperti gambar yang ada di bawah ini juga sudah disebut dengan kromosom. Nah, jumlah kromosom pada makhluk itu tetap. Jadi, pada setiap makhluk hidup beda-beda, tapi masing-masing individu dari suatu orisme itu tetap. Jadi, jumlah kromosom, ini disebut bahwa kalau sel gamet nanti dia akan berada pada sepuluh. Jadi, kalau manusia kromosomnya 46, sel gametnya tinggal 23. Dan itu proses meiosis pada proses pembelahan pembentukan sel gamet. Nah, ini tentu kromosom pada manusia. Jadi, bayangkan bahwa kita mempunyai kromosom 23 kromosom ya. Jadi, kalau dia deployed, nanti kalau somatiknya dia ini akan menjadi 46. Nah, kalau dia berpisah, maka pada laki-laki pada kromosom ke-23, kromosom X ini akan berpasangan dengan Y. Sedangkan pada wanita itu XX, ini saya kira pada ini. Jadi, pada gamet manusia, maka akan terjadi sel gamet itu pada salah satu gamet itu terbagi, hanya yang mengandung Y saja, tidak ada yang mengandung X. Sedangkan sel telur, dia semua akan X. Sehingga apabila terjadi pembuahan, maka sel telur yang dibuahi oleh gamet yang salah satunya Y, maka dia akan menghasilkan individu atau zigot yang mempunyai genotip XY dan itu akan menghasilkan anak laki-laki. Dan sebaliknya, kalau zigot itu mengandung kromosom ke-23-nya bergabung X dan X, maka dia akan menghasilkan wanita. Nah, sekarang kita masuk ke biologi DNA. Jadi, ini selalu penemuan yang monomeral dari Cambridge University. Ini adalah Watson and Crick, yang menemukan ternyata DNA itu terjadi di dua utas. double helix, yang terbalik, jadi yang satu arah berlawanan. Dan masing-masing rantai itu diikat atau disatukan oleh ikatan hidrogen antara bahasa primidin dan bahasa timid, primidin dan purin. Dan ini kelihatan bahwa A akan berpasangan dengan T, C dan G, dan ini selalu seperti itu. Dan kalau dia A dengan T, itu akan mengelibatkan dua ikatan hidrogen, sehingga C dan G ada tiga. Artinya, semakin banyak G dan C-nya akan semakin kuat ikatan dua itu dan makin tinggi titik leleh dari satu DNA. Nah, ini adalah materi genetik tadi. Ini kalau dilihat dalam mikroskop elektron, ini adalah DNA. Kemudian materi genetik terdiri atas molekul DNA yang mengandung informasi genetik dalam bentuk runutan nekulotida atau psikonelotida. Molekul DNA sebagai gen terdapat dalam inti sel untuk organisi olkaryot dan juga dalam mitokondria dan kloroplas sebenarnya dalam organel. DNA sebagai penyusung gen terdapat dalam bentuk utas ganda DNA. Jadi, kemudian kedua utas DNA itu dihubungkan oleh ikatan hidrogen, jadi itu sudah saya sebut, ada adenin antara bahasa purin, adenin dan guanin, bahasa pirimidin, sitosin dan timin. Pasangan bahasa A dan T melibatkan dua buah ikatan hidrogen, sedangkan ikatan C dan K akan melibatkan tiga ikatan hidrogen. Nah, bagaimana DNA terberalifikasi? Jadi, ini ada linikasi, kemudian ututnya ini adalah DNA yang akan mengganda, kemudian terjadi pelepasan, jadi yang unwilling ini adalah yang tadi melingkar menjadi linier, kemudian terjadi pelepasan ikatan dari nukulotida dan masing-masing utas itu akan menggandakan diri dan pada akhirnya dari satu molekul DNA menjadi dua. Jadi, dua molekul DNA yang sama yang diriplikasi dari satu utas DNA. Nah, ini kalau kita lihat gen secara molekuler ya, dalam biologi genetika molekuler bahwa satu gen itu akan menghasilkan protesi. Artinya, berbeda dengan genetika mental itu, itu satu gen akan menghasilkan karakter fenotipe ya, sedangkan pada molekuler itu protein. Nah, protein ini bisa berbentuk protein struktural atau fungsional. Kalau struktural seperti protein yang kita lihat saat ini, yang kita jadi penyusun tubuh kita, kemudian ada yang fungsional. Fungsional itu seperti hormon, enzim, toksin yang akan mengendalikan metabolisme dari tubuh kita. Jadi, tetap saja bahwa protein ini akan menghasilkan satu penyus tipe melalui reaksi-reaksi biokimia yang ada dalam tubuh manusia. Nah, ini kalau kita lihat lagi lebih panjang orang sel eukriot, jadi apa, jadi sel eukriot tadi mempunyai nukleus, yang ini, nukleus ini, kemudian selnya ada sitoplasma, jadi sel itu ada sitoplasma, ada nukleus. Nah, nukleus itu akan mengandung kromosom. Kromosom ini justru terdapat DNA, dan susunan DNA yang menghasilkan produk protein tertentu, baik enzim, bawang hormon, atau toksin, itu disebut yang gen. Nah, ini lebih ini lagi tentang ini, apabila sudah tadi jadinya gen eukriot ini, nah, beda dengan prokriot, prokriot itu tidak punya intron. Jadi, semua ekson, jadi tidak, tidak. Jadi, kalau kita belajar dalam genetika bakteri, dia, gen bakteri tidak mempunyai intron. Nah, kalau kita lihat molekul DNA yang panjang, terusun oleh puluhan ribu gen, dan setiap gen merupakan sandi kinetik untuk setiap protein. Kemudian, di samping bagian-bagian yang merupakan sandi, di dalannya molekul juga terdapat bagian bukan sandi, dan itu tetapi tersebut dengan intron, kalau yang tidak, ini kemudian bagian-bagian yang berfungsi dalam bagaimana mengekspresikan suatu gen. Dan keseluruhan informasi genetik dalam tubuh suatu makro hidup disebut genom. Dan pada organisasi eukaryot, genom berupa makro DNA yang panjang, terbagi menjadi beberapa gulungan, gulungan yang disebut dengan kromosom. Kalau bakteri, dia mempunyai satu kromosom melingkar, dan dia tidak banyak seperti pada eukaryot. Nah, kemudian, DNA dalam inti, dalam proses ekspresi gen, dia akan mensintesis RNA. RNA dengan DNA bedanya secara alamiah, DNA itu double-stranding, atau utas ganda. Sedangkan secara alamiah, RNA itu adalah ribonuklear. Kemudian, gulanya juga pada DNA itu deoksiribosa. Sedangkan pada RNA ribosa. Molekulnya sama, tapi pada deoksi. Deoksi, kehilangan gugus OH pada salah satu bahsanya. Jadi, kalau kita lihat bahwa, kalau gula pada ribosa pada RNA, OH-nya, ada dua OH yang ini di situ, sedangkan pada deoksi, salah satu OH-nya akan di tempat, di situ disi menjadi H. Kemudian, bahasanya hampir sama, cuman pada perbedaannya, bahwa timin pada DNA, itu pada DNA itu urasi. Jadi, dalam proses ekspresi gen, DNA dalam inti akan mensintesis RNA, dan akan ditranslasi dalam sitoplasma sel. Dan, kalau kita lihat proses ekspresi gen, itu yang kita kenal dengan sentra dogma biologi, atau juga disebut dengan sentra dogma biologi molekuler. Dan, ini urutannya, bahwa DNA dalam inti, dan di samping dia ini akan ada proses replikasi, kemudian A ini akan menjadi template, cetakan untuk membentuk RNA, dan RNA ini adalah mengandung urutan nukleotida yang adalah DNA. Nah, urutan nukleotida itu akan diterjemahkan dengan bahasa protein. Kalau RNA ini bahasa nukleotida ini, kodon ya, dan dalam BCRA terdapat kode-kode genetik, dan mungkin akan diterjemahkan oleh tRNA yang membawa asam amino, membentuk, t-asam amino membentuk protein struktural, protein fungional, yang terdiri dengan enzim, hormon, kemudian ada interferon, antibodi, toksin, dan sebagainya. Jadi, semua molekul protein yang ada dalam, bahwa itu itu berasal dari, dikodekan oleh, sususan asam amino-nya dikodekan oleh DNA. Nah, ini adalah proses transkripsi, jadi ini adalah DNA, kemudian dia akan, RNA polimerasi akan mensintesis RNA. RNA ini, ini adalah bahasa-bahasanya ini adalah kodon kode-kode untuk menyusun asam, susunan asam amino. Dan ini adalah, ada prosesnya, jadi dalam, 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 dalam inti sel prosesnya, di dalam inti sel. Nah, ini adalah tahapan dari transkripsi, kemudian inisiasi, jadi dimulai ada faktor sigma yang akan membongkar, apa, double helix itu, kemudian akan muncul RNA polimerasi yang akan memperbanyak, sehingga terbentuk RNA. Jadi ada, ada, apa, inisiasi, perpanjangan, dan terminasi, dan, kemudian ada proses RNA dari pematangan RNA, jadi pre-RNA menjadi RNA. Dan pada pre-RNA itu, terjadi proses pemotongan intron, yang mengisahkan exon yang akan diterimakan menjadi RNA. Ini saya kira, ini proses transkripsi kelanjutannya, bahwa dalam DNA itu ada yang kita kenal dengan untai kode, koding sekuen, dan kemudian ada tablet sekuen. Jadi, urutan 5 sampai 3 ini adalah, yang atas itu adalah koding sekuen, sedangkan yang bawah ini adalah, template. Jadi, RNA dibentuk, mengikuti template daripada suatu RNA. Nah, kemudian translasi. Nah, ini translasi ini, terjadi dengan sitoplasma. Jadi, messenger RNA, ini ada 3,5 ini, masing-masing kodong, tripletnya itu akan diterjemahkan menjadi asam endotripsi. Di protein, disintesis oleh ribosome di dalam sitoplasma, dalam suatu proses yang disebut translasi. Sekuen protein yang disintesis, ditentukan oleh inforogenetik genetik yang terdapat di dalam molekul-molekulnya. Nah, inforogenetik yang terdapat di dalam messenger RNA tersebut, dinamakan dengan kodong, atau triplet. ini saya kira nanti kita inginkan bahwa nah, ini adalah kodong genetik. Jadi, apabila dalam messenger RNA itu ada U, U, Urasil, Urasil 3 ini dia akan akan diterjemahkan oleh ribosome dan DNA menjadi penil alami. Kalau dalam itu ada U, U, A, dia akan diterjemahkan menjadi leucid dan seterusnya. Ini jadi kodong genetik yang juga orang yang menemukan ini sudah mendapat hadiah Nobel dengan penemuan ini. Nah, itu masalah genetik amonorek. Kemudian, kita melanjutkan mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi itu terjadi secara acak dan menyebabkan terjadi perubahan sekuen DNA. Apabila mutasi itu terjadi dalam gamet yang akan berpengaruh terjadi perubahan pada turunan. Mutasi dapat disebabkan oleh ekspus terhadap toksin radiasi dan mutagen. Jadi, makanya kita tidak boleh makan yang banyak warna dan sebagainya itu kita takutkan dia akan menjadi mutagen dan yang bisa menimbulkan kita kena mutasi dan kalau sel kita mutasi dampaknya bisa menjadi kanker dan sebagainya. Itu yang kita takutkan dalam proses apa pangan. Nah, kalau kita kita lihat kali bahwa ada mutasi itu bisa disebut dengan poin mutasi mutasi titik ya. Itu terjadi satu nitrogen basah di DNA, sekuen DNA. Contoh ada substitusi, ada insersi, ada dilensi. Substitusi artinya basah itu yang tadinya guanin misalnya akan diganti ke mandi di tim. kalau insersi itu adalah tadinya tidak ada menjadi kemudian dilensi penghilangan dan semua itu akan menghasilkan kerangka baca yang berbeda. Sebab itu substitusi insersi dan dilensi disebut juga dengan prinsip mutation. mutasi kerangka baca dari suatu organisasi. Nah, coba kita lihat. Ini adalah gen yang asli GA GA substitusi ya substitusi G yang A yang G yang kedua diganti oleh K jadi sehingga terbentuk yang berbeda. kalau dilensi ini GA GA kemudian yang tersisa GA yang sebelumnya hilang. Kalau insersi terjadi pemasukan bahasa baru dalam ini GA jadi dia nah insersi apa pada pada ini akan menghasilkan perbedaan pembacaan asami. jadi kalau DNA yang aslinya metionin, arginin, teosin, d-leosin nah kemudian terjadi insersi maka asam amino menjadi isoleosin, alanin, teosin, dan leosin. Jadi terjadi perubahan asam amino dua asam amino dengan terjadinya insersi insersi T. jadi nah ini akan mempengaruhi sifat protein yang dihasilkan. Jadi yang tadinya berfungsinya A maskeram dia akan berfungsi menjadi B atau terjadi perubahan fungsi dari protein yang dihasilkan. Nah ini adalah contoh jadi mutasi ada yang merugikan ada yang menguntungkan. Jadi mutasi itu pertanyaannya tanaman bibit unggul buah tanpa biji buah berukur besar buah yang memiliki kadar protein yang tinggi pada tanaman dan tahan terhadap hama. Ini kalau lebih pasnya di badan tenaga atom nasional dia kan sudah menghasilkan atom metasatu misalnya yang tahan terhadap hama penyakit yang berkebus tinggi dengan proses menggunakan mutagen sinar-sinar glomopener. kemudian di kedokteran misalnya penggunaan sinar radioaktif untuk terapi menghambat perkembangan sel-sel kanker itu juga urusannya mutasi. Dan penyakit manusia kehilangan plasma dan sebagainya jadi terjadi di samping ini kalau radiasi pada manusia bisa membuat manusia jadi mandu. nah kalau kita akhirnya kita akan melihat evolusi bagaimana evolusi terjadi ini maaf ini adalah kalau ada penyakit genetik pada manusia itu akibat mutasi jadi ada albino ada anemi sel sabit kemudian fibrosis sintetik dan galaksotemia ini adalah contoh mutasi yang menyebabkan penyakit turunan pada manusia ini disebabkan oleh ada karirnya makanya dalam dalam masyarakat maju ada konsultan perkawinan itu melihat apakah salah satu pasangan itu menjadi karir dari suatu penyakit sehingga kalau orang punya sejarah penyakit diabetes suami istri kemungkinan besar anaknya akan kena diabetes dan juga sifat-sifat lain yang bisa diturun nah sekarang kita lihat evolusi jadi kalau ada tetua persilagan kemudian gabungan sifat-sifat induknya maka akan terjadi variasi variasi turunannya kemudian variasi turunan ini menjadi awal terjadinya evolusi selanjutnya kalau kita lihat lebih jauh ini adalah model evolusi jadi ada bakteri sejarah dan eukaryota ini asal dari satu kemudian terjadi percabangan atau pohon filogenetik sehingga terjadi evolusi evolusi makhluk yang lain ini kalau ini lebih mengarah ke evolusi yang terjadi pada manusia katanya berasal dari animal atau berasal dari ilmuannya dan ini kira-kira teori evolusi yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan yang biologi yang menemukan fenomena-fenomena terjadinya evolusi pada suatu organisme saya kira itu yang perlu saya sampaikan dan memudahkan saudara bisa mengikuti kuliah ini terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih